Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kami akan kembali berbagi update dan informasi kepada teman-teman semua Tentunya terkait dengan pencairan bantuan sosial besok selasa 11 Juni tahun 2024 Alhamdulillah besok cair setelah PKH BPNT cair melalui Himbara Besok satu bantuan ini resmi cair lewat kantor pos Bantuan sudah bisa diambil besok Tentunya bagi teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan ini Bantuan apakah yang akan disalurkan di PT POS besok ada satu bantuan Apakah bantuan PKH atau bantuan BPNT yang disalurkan besok melalui PT POS Indonesia Ataupun bantuan yang lainnya Bagi teman-teman penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah Simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami berikan di video kali ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Untuk teman-teman penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah Sudah ada beberapa bantuan yang salur melalui Bank Himbara dan sudah bisa teman-teman tarik tunai Tentunya bagi teman-teman yang sudah salur dan datanya sudah ada sebagai penerima penyeluruhan bantuan PKH periudemi dan Juni Nah untuk pencairan bantuan PKH periudemi dan Juni melalui Bank Himbara Ini memang sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu Dan bagi teman-teman yang sudah terdata sebagai penerima di termin ini Itu teman-teman sudah bisa menarik tunai bantuan teman-teman Namun perlu kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang bantuan PKH cair melalui Bank Himbara Tentunya pencairan dilakukan secara bertahap Sesuai dengan data yang telah dikirim oleh Kemensos ke pihak Bank Himbara Untuk menyalurkan bantuan teman-teman Jadi teman-teman tunggu saja Untuk teman-teman yang belum cair bantuan PKH periudemi dan Juni Dan pasti bantuan tersebut akan salur ke rekening KKS teman-teman Jika teman-teman memang terdata sebagai penerima bantuan PKH Untuk periode salur Mei dan Juni Dan untuk penerima bantuan BPNT Rp400.000 Periode Mei dan Juni ini juga akan disalurkan kepada teman-teman Namun pada saat ini belum hadir juga atau belum cair juga Pencairan bantuan BPNT untuk periode Mei dan Juni ini Jadi teman-teman tunggu saja Namun untuk besok selasa 11 Juni tahun 2024 Akan ada satu bantuan sosial tunai yang resmi disayarkan melalui PT POS Indonesia Nah pencairan ini merupakan untuk pencairan tahap ke-6 Nah bantuan ini resmi diperpanjang karena besok adalah pencairan pertama untuk tahap ke-6 Nah bantuan yang cair besok ini adalah BLT pangan berupa beras 10 kg Jadi bagi teman-teman yang terdata dan terdaftar sebagai penerima bantuan beras 10 kg Besok pencairan untuk tahap 6 Sudah bisa teman-teman cairkan melalui PT POS Indonesia Jadi silakan teman-teman ambil beras teman-teman Dan pastikan teman-teman mengambil beras dan tidak menjual kembali Karena bantuan itu diperuntukkan untuk teman-teman Bukan untuk diperdagangkan Jadi itu dia satu bantuan yang resmi dicairkan melalui PT POS untuk besok selasa 11 Juni tahun 2024 Dan kita akan juga memberikan update terbaru kepada teman-teman Untuk pencairan BLT mitigasi resiko pangan Uang tunai Rp600.000 kapan akan disalurkan Nah untuk pencairan BLT mitigasi resiko pangan Ini juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Akankah dicairkan atau memang tidak ada pencairan untuk BLT mitigasi resiko pangan Atau bantuannya sudah dihapuskan saja Karena ini sudah memasuki 10 hari di bulan Juni Namun tidak ada juga tanda-tanda pencairan BLT mitigasi resiko pangan ini Akan disalurkan kepada teman-teman penerima manfaat Nah hingga hari ini itu memang tidak ada pernyataan resmi terkait dengan Pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan Dan juga tidak ada kejelasannya apakah akan tetap cair atau dihapuskan Kita tunggu saja update-an dari Kementerian Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto Yang sebelumnya juga beliau yang mengumumkan terkait dengan Adanya BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000 ini Jadi bagi teman-teman semua itu dia update-an informasi kita Di malam hari ini terkait dengan satu bantuan sosial tunai Satu bantuan sosial Yang akan cair besok melalui PT POS Indonesia Dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat Jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi terkait dengan Update-an pencairan bantuan sosial Yang resmi disalurkan melalui PT POS Indonesia Mulai besok selasa 11 Juni tahun 2024 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih